Hai guys balik lagi di free driving Indonesia kali ini saya akan tunjukkan cara menggambar kepalaan image secara cepat nah di video kali ini sebenarnya saya cuma pengen share aja tentang pengalaman saya menggunakan cara ini dan cara ini cukup cepat menurut saya nah kenapa kok saya bilang ini video share pengalaman karena saya nggak jamin kalian bisa menggunakan cara ini ya tanpa membiasakan diri oke di sini langsung saja saya mulai caranya ya oke langsung saja di sini ya saya akan pakai di pen kasar ini untuk kuasnya saya pakai di pen kasar dan ukurannya saya gunakan 1,5 ya 1,5 aja ya nah biasanya saya sudah jika menggambar kepala anime secara cepat saya langsung bikin garis seperti ini nah seperti ini ya garis vertikal dengan garis horizontal seperti ini dan setelah itu biasanya saya langsung perbesar aja ya 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 biar lebih kelihatan gitu gambarnya kemudian saya langsung mulai dari sisi kiri kepala jadi seperti ini saya langsung bikin seperti ini aja nah biasanya kalau misalkan saja saya salah ya saya selalu undo jadi jarang banget saya pakai fitur ini penghapus ini ya jarang banget kalau memang garisnya sudah terlalu banyak baru saya pakai fitur penghapus nah ini sudah selesai saya bikin leku garis melengkung seperti ini di bagian sisi kiri dan kemudian saya lanjut ke bagian sisi kanan dari bagian ini ya dagu ya bagian bawah seperti ini nah seperti ini nah pokoknya saya bentuk seperti ini terlebih dahulu nah jika sudah selesai seperti ini biasanya saya langsung gambar bagian leher nah ini hanya sekedar patokan aja ya guys ya jadi bisa berubah kapanpun nah dan setelah itu saya mulai ke bagian mata bagian mata ya biasanya saya perbesar seperti ini ya karena bisa lihat di video speed drawing saya saya sering menggunakan cara ini oke di sini kita langsung gambar matanya dan kalau saya menggambar mata itu saya biasanya mulai dari sisi kiri ya karena saya menggambar pakai tangan kanan jadi saya mulainya dari sisi kiri terlebih dahulu nah kalau menggambar mata khususnya untuk pandangan arah depan seperti ini ya nah seperti ini bisa kalian lihat itu biasanya saya itu mulainya itu memepet ya guys ya jadi di bagian sini bagian ujung matanya jadi seperti ini jadi agak sedikit memepet gitu nah oke di sini kita akan gambar karakter laki-laki aja ya biar lebih simpel gitu soalnya rambutnya pendek ya enggak panjang nah seperti ini ya saya mulai dari garis mata seperti ini seperti ini terlebih dahulu nah jika sudah seperti ini saya tidak langsung menggambar semuanya jadi saya langsung oper ke bagian kanan nah seperti ini ya saya langsung pindah ke bagian kanan seperti ini nah khusus kalau arah depan itu hampir mepet ya guys ya untuk sudut matanya seperti ini itu hampir mepet nah bisa kalian lihat kenapa kok saya enggak menggunakan patokan ini garis tengah ini karena jika garis tengah ini sudah jika saya sudah menggambar selesai ini ya selesai ya sampai di bagian sini sudah membentuk kepala seperti ini itu garis tengah ini saya enggak pakai guys ya jadi saya biarin aja nah jika sudah selesai kemudian kita bikin pupil matanya nah seperti ini ya nah seperti ini kemudian kalian eh zoom out seperti ini ya atau berkecil aja supaya kalian bisa melihat ya bisa melihat pas atau enggaknya nah jadi seperti itu ya bisa jika kalian lihat seperti ini pakai tutorial seperti ini mungkin agak lama ya guys ya tapi jika kalian sudah bisa menguasainya ini butuh waktu sebentar sebenarnya nggak butuh waktu lama nah Oh ya jika kalian menggambar mata itu bagian sini ya bagian sini sama bagian sini tepat di bagian dan lekukan ini itu kalian jangan sama ukurannya ya guys ya misalkan saja di bagian sini itu lebih kecil kemudian di bagian sini garisnya itu lebih tebal ya nah seperti ini ya mata bagi garis mata bagian luarnya itu jadi lebih tebal nah ini kita habis abc ya soalnya enggak perlu nah inilah yang saya maksud rapikan Oh jadi selesai menggambar langsung dirapikan aja ya guys ya biar kelihatan gitu pandangnya oke ini udah selesai oke udah selesai jika dirasa udah pas ya selesai aja seperti ini kemudian kalian bisa kasih lingkaran kecil di bagian tengah kemudian kalian kasih garis melengkung seperti ini ya hapus garis-garis ini dulu juga nggak apa-apa ya garis-garis yang ini kalian hapus dulu juga nggak apa-apa nah seperti ini ya buat lingkaran kecil untuk pantulan cahaya ya anggap saja seperti pantulan cahaya terus kalian bisa arsir untuk bagian matanya nah lakukan cara yang sama di bagian kiri atau mata yang sebelahnya ya seperti ini ini hanya untuk vision aja ya guys jadi untuk pandangan aja setelah itu barulah kalian bikin garis mata yang bagian bawah seperti ini oke udah selesai nah jika udah selesai kalian bisa langsung bentuk bagian hidung nah biasanya seperti itu saya bentuk bagian hidung karena ini lagi-lagi ya biasanya saya buat hidungnya itu agak panjangan seperti ini jadi nggak kecil seperti saat saya yang gambar cewek ya nah seperti ini udah cukup setelah itu bagian mulut untuk mulut ini terserah ya kalian mau bikin bentuknya seperti apa nah umumnya kalau kalian pengen belajar atau latihan masih latihan pakai bentuk yang seperti ini aja nggak usah yang aneh-aneh terus kita masuk ke bagian atas mata ya seperti alis dan juga lekukan matanya nah kita bikin lekukan matanya nah seperti ini ya lekukan seperti lekukan mata itu ya yang ada di atas mata itu kalian bisa lihat sendiri ya kemudian untuk bagian alis jadi untuk bagian alis itu agak sedikit ke atas nah seperti ini ya guys ya kemudian biasanya saya hapus ini ya nah yang ini saya hapus garis yang untuk patokan tadi itu saya hapus nah jadinya seperti ini kalian juga bisa perbaiki misalkan saja ada yang salah kalian bisa hapus kemudian kalian bisa perbaiki lagi supaya lebih bagus jadi jangan dibiarin kebanyakan biasanya dibiarin aja gitu nggak diapa-apain meskipun gambarnya maaf ya jelek tapi tetap aja dibiarin nggak diperbaiki sama sekali oke oke seperti ini nah setelah selesai semua di bagian wajah saya biasanya langsung ke bagian telinga nah kalau telinga ke arah depan itu nggak terlalu besar ya guys ya jadi cuma segini aja nah cukup segini aja sebenernya jadi nggak terlalu banyak oke seperti ini ya kalau bikin telinga kalau bikin telinga biasanya saya seperti ini nah setelah itu biasanya saya langsung masuk ke bagian rambut ya bagian rambut nah oke sekarang kita gambar bagian rambutnya dan untuk bagian rambut biasanya saya mulai dari poni terlebih dahulu ya dari poni nah biasanya saya langsung gambar aja nah seperti ini ya jadi saya nggak pakai patokan sebenernya kalau menggambar secara seperti ini ya saya nggak pernah pakai patokan sama sekali nah seperti ini ya nah seperti ini ya ya guys ya hapus biar pandangan kalian itu nggak kemana-mana gitu biar kalian bisa melanjutkan karena biasanya itu orang nggak bisa gambar itu karena terhalang sesuatu yang mengganggu misalkan seperti garis kaca kasar yang kalian buat sebelumnya itu kadang bisa mengganggu ya nah jika sudah selesai ya ini kan sudah selesai bagian poni setelah itu biasanya saya lanjut ke bagian atas seperti ini nah jadi seperti ini ya ya dan kalau misalkan saja saya menggambar di bagian rambut ini selalu acak-acakan guys jadi nggak langsung rapi gitu ya karena nggak mungkin saya pakai cara seperti itu jika kalian bisa menggambar sekali langsung jadi itu bukan pro lagi namanya tapi udah dewa itu nah oke seperti ini ya ya anggap aja ini udah rapi lah ya nah pokoknya hapus garis yang mengganggu terus kemudian lanjut lagi kemudian hapus lagi jika ada garis yang mengganggu lagi kemudian lanjut lagi jadi seperti itu prinsipnya biar kalian bisa menggambar dengan nyaman ya 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 oke seperti ini ya guys ya dan misalkan saja biasanya ini nggak sesuai dengan keinginan kalian kalian bisa ubah dengan menggunakan lasso seperti ini ya kemudian tap aja icon panah yang mengarah ke segala arah ini dan kalian bisa geser ya kalian bisa ubah sesuka hati ya nah seperti ini nah seperti ini jika misalkan saja kalian nggak puas dengan hasil awalnya nah oke guys ya ini udah selesai yang bagian bagian kepala bagian kepala yang mengharap maksud saya menghadap ya menghadap ke arah depan nah jadi seperti ini ya jadi jadi nggak saya kalau menggambar itu nggak nggak selalu gimana ya nggak mungkin bisa langsung jadi jadi saya pakai seperti ini nah saya bikin video ini karena adanya requestan dari salah satu dari kalian juga yang request minta tutorial menggambar kepala anime yang simple ya jadi inilah cara simple yang bisa saya berikan ya karena ya seperti ini caranya mungkin memang sulit ya kalian mungkin nggak akan bisa menggunakannya dalam satu kali coba nah jadi kalian tinggal pilih aja pilih cara yang mudah untuk belajar atau cara yang simple tapi sulit nah kalau cara yang simple seperti ini itu kalian nggak akan menemukan banyak sekali patokan gambaran seperti tutorial-tutorial saya sebelumnya tutorial saya sebelumnya saya selalu memberikan patokan mulai dari mata hidung dagu mulut sampai alis dan juga di telinganya juga dan bahkan patokan untuk rambut juga tapi kalau untuk penggambaran yang simple itu saya nggak akan kasih patokan saya kasih patokan cuma untuk bagian bentuk ini kepala sama mata sama mulut aja udah selesai dan untuk bagian rambut saya nggak kasih patokan jadi saya gambar sesuka hati saya saja nah itulah kenapa saya bilang kalau cara ini nggak mungkin bisa kalian aplik maksud saya bisa kalian gunakan secara langsung tanpa tanpa terbiasa ya tanpa terbiasa karena dulu saya sendiri juga nggak bisa pakai cara ini nah oke jadi seperti ini ya nah sekarang gimana kalau caranya itu 3 per 4 atau posenya itu 3 per 4 ya yang ini kita langsung pindah aja ya pindah aja di bagian samping oke kita pindah di sini aja agak sedikit ke atas nah kita langsung gambar aja yang 3 per 4 ya oke sekarang kita gambar posisi 3 per 4 untuk kepala ya nah untuk 3 per 4 ini saya akan gambar cewek aja ya biar ada cowok ada cewek gitu ya nah sekarang kita mulai nah untuk posisi 3 per 4 ini seperti biasa ya saya bikin garis seperti ini ya ini untuk patokan nah kemudian saya mulai dari sisi kiri kepala seperti ini kemudian saya lanjut ke sisi kanan seperti ini nah khusus untuk 3 per 4 ini biasanya kalau sisi kanan udah maksud saya sisi kiri udah jadi untuk bagian sisi kanannya ini saya itu langsung bentuk seperti ini nah seperti ini ya terus saya langsung bikin telinganya jadi saya langsung bikin telinga seperti ini ya saya nggak akan kasih patokan untuk telinganya ya karena ini cara cepat kalau saya kasih patokan telinga itu adalah cara biasa nah seperti ini ya kalian juga bisa ubah bentuknya atau ubah ukurannya jika misalkan saja kalian belum puas dengan hasil yang seperti ini dan seperti biasa ya seperti biasa biasanya saya langsung bikin bagian mata ya bagian mata di bagian sini saya bikin lekukan seperti ini seperti ini ya dan kemudian di bagian sini nah kalau bisa bagian atas ini sejajar ya guys ya oke seperti ini kemudian kita bikin pupilnya nah untuk pupil 3x4 itu bagian tengahnya itu ada di sini seperti ini untuk bagian tengahnya ya nah jadi seperti ini ya guys ya ya kalau yang bagian sini sama bagian tengahnya ada di tengah-tengah tepat jadi cara menggambar matanya sebenarnya hampir sama cuman kalau cewek di kasih bulu mata seperti ini nah oke seperti ini ya guys ya dan setelah itu saya bikin hidungnya untuk hidungnya biasanya saya bikin di sini kecil ini kecil dan kemudian untuk mulutnya di sini jadi nggak ada di bawah seperti ini kadang ada yang bikin seperti ini jadi kelihatan aneh kelihatan aneh jadi agak sedikit ke arah sini ya nah seperti ini biar kelihatan bagus setelah itu saya langsung bagian poni masuk ke bagian poni masuk ke bagian poni ke rambut dan sampai jumpa sampai jumpa di video dan sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video telinganya terlalu besar ya guys ya jadi saya perkecil aja nah ini sudah pas menurut saya nah seperti ini ya guys ya nah sebenarnya untuk cara yang satu ini kalian nggak perlu urut ya guys ya kalian bisa pakai cara manapun dan dengan wilayah manapun yang kalian mau gambar terlebih dahulu atau bagian manapun yang mau kalian gambar terlebih dahulu terserah ya kalian bebas milih sebenarnya nah seperti ini saya langsung gambar bagian leher setelah itu lanjut ke bagian dan rambutnya lagi nah jadi seperti ini ya caranya kurang lebih seperti ini lah ya sama oke seperti ini ini udah jadi sebenarnya oke 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 seperti ini ya kalian bisa perkecil nah tunggu kita seleksi dulu ya kalau gambarnya seperti ini kita seleksi dulu nah seperti ini setelah itu kita perkecil oke jentang nah kita lanjutkan lagi nah kalian juga bisa transformasi ya kalian seleksi terlebih dahulu kalian seleksi terlebih dahulu menggunakan lasso kemudian kalian gunakan yang bentuk bertalian atau bentuk terserah kalian mau pakai yang mana untuk melakukan apa itu namanya penyesuaian gambar ya nah ini nah ini akan saya perbaiki sedikit biar berbeda dengan yang tadi nah oke oke dirasa udah pas centang aja oke udah selesai seperti inilah kalau menggambar yang 3 per 4 nah sekarang gimana kalau menggambar yang bagian samping ya guys ya gimana caranya menggambar bagian yang samping nah oke sekarang kita gambar yang sebut pandangnya dari arah samping ya nah untuk dari arah samping ini itu caranya hampir sama ya guys ya caranya hampir sama kita bikin garis seperti ini kemudian seperti ini ya namun bedanya disini kita langsung gambar dari arah sini ya jadi langsung gambar hidung seperti ini ya jadi dari sisi kiri sama nah setelah itu langsung gambar bagian dagunya seperti ini nah ini untuk dahinya ya seperti ini dan kemudian kita bikin bagian mata ya bagian mata bagian mata ada di bagian sini ya seperti ini nah seperti ini ya guys ya nah seperti ini untuk bagian matanya dan untuk alisnya itu agak sedikit maju ya guys ya jadi jangan disamakan tapi agak sedikit maju sedikit seperti ini ya untuk bagian alis nah oke sudah selesai sudah selesai kita bentuk bagian telinga selamat menikmati 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 nah seperti ini ya untuk bagian telinga selamat menikmati 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 oke disini saya akan gambar cewek lagi ya guys ya nah setelah itu kita bikin lehernya untuk arah leher ini sebenarnya terserah ya terserah kalian nah ini kurang pas ya guys ya kurang pas karena terlalu apa namanya terlalu besar jadi kita ubah dulu kita seleksi lagi dan kemudian kita perkecil seperti ini dan geser aja seperti ini ya oke jika sudah selesai centang dan hapus seleksinya dan setelah itu biasanya saya juga akan langsung ke poninya seperti ini ya seperti ke poninya untuk bagian poni biasanya patokannya itu ini guys ya saya pandang itu yang ini bagian hidung ya nah seperti ini ya oke seperti ini ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian kalian bisa rapikan sesuai keinginan kalian ya yang sesuai pandangan kalian gitu ya karena yang membuat bagus gambar itu bukan orang lain tapi diri kalian sendiri ya nah seperti ini selamat menikmati nah oke seperti ini ya untuk bagian rambut nah seperti biasa ya seperti yang saya praktekkan tadi di awal-awal di awal-awal saya sudah jelaskan caranya seperti apa ya oke jadi seperti ini ya kurang lebihnya seperti inilah caranya kalian bisa ikuti kalian bisa gunakan ini sebagai latihan juga nah biasanya jika saya menggambar itu tidak selalu langsung bisa sempurna ya guys ya jadi biasanya saya langsung ubah ya seperti ini misalkan saja saya ubah dikit ya jadi saya nggak mungkin saya langsung bisa langsung jadi gitu nggak mungkin karena menggambar di handphone itu cukup sulit ya guys ya oke seperti ini ya saya ubah dikit bagian wajahnya jika sudah selesai saya tendang kemudian saya hapus seleksinya dan saya perbaiki lagi biasanya ya guys ya jadi nggak selalu langsung jadi gitu selamat menikmati nah oke seperti ini ya nada selesai ya jadi seperti ini cara menggambar kepala secara cepat sebenarnya cara ini sangat cepat jika kalian berhasil menguasainya hanya butuh waktu beberapa menit aja jadi nggak perlu lama-lama ya karena ini video tutorial jadi kelihatannya sangat lama ya tapi sebenarnya cara ini cukup efisien dan cukup cepat jika kalian berhasil menguasainya nah jadi seperti ini ya jika kalian pengen tahu cara cepat menggambar kepala caranya sebenarnya seperti ini kalian bisa lihat sering lihat di itu di speed drilling saya itu saya sering menggunakan cara ini ya banyak yang request cara ini tapi saya nggak pernah kasih tutorialnya kenapa ya karena cara ini bisa dibilang sulit ya guys ya jadi nggak semua orang bisa pakai cara yang ini jika kalian pengen bisa pakai cara ini kalian harus kalau pastinya sih kalian harus bisa menggunakan cara menggambar anime atau menggambar kepala anime yang sudah saya kasih tutorialnya di playlist ya jadi kalian harus bisa cara itu dulu baru bisa cara ini nah jika kalian pakai cara itu gambar kalian masih berantakan jadi jangan harap kalian bisa pakai cara ini karena cara ini cukup sulit karena mengandalkan feeling mengandalkan kepekaan kita terhadap sebuah bentuk jadi nggak mungkin kalian bisa langsung secara ajaib langsung bisa gitu ya nah dilihat dilihat di video mungkin memang gampang guys ya tapi jika tangan sudah bergerak itu hal lain nah oke guys terima kasih karena telah menonton video ini dan semoga bermanfaat atau bisa menjadi referensi ya ya maaf saja jika tutorialnya kurang jelas ya karena ini cuman sekedar share pengalaman aja jadi nggak sepenuhnya tutorial dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau dan follow akun instagram saya juga ya linknya ada di deskripsi dan jika kalian pengen download gambar-gambar saya untuk sekedar referensi aja kalian bisa kunjungi akun deviantart saya ya lumayan lah buat wallpaper handphone itu masih kelihatan ya masih bisa masih jernih dan masih HD nah kalau di desktop mungkin nggak sebagus itu nah oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye